Halo, selamat datang kembali di channel TV Tetangga Untuk membuat film animasi yang berkualitas, syarat utamanya adalah membuat para karakter tersebut terlihat hidup Yaitu dengan menggunakan para pengisi suara yang profesional Sebagian dari kamu mungkin belum pernah melihat aksi dabber saat sedang bekerja kan? Kayak apa sih mereka di balik layar saat sedang mengisi suara? Upin Ipin Mungkin kamu sudah sering banget melihat serial animasi Upin Ipin Namun, apakah kamu pernah mengetahui siapa sih pengisi suaranya? Ini dia sosok cantik di balik Upin dan Ipin, yaitu si Ashila Putri Meski mengisi suara sebagai bocah laki-laki, pengisi suara Upin dan Ipin ini adalah seorang perempuan Sebagai dabber, ternyata gak gampang loh Alicia juga harus belajar saat akan mengisi suara Upin dan Ipin ketika mengaji Dan didampingnya oleh ustadz untuk membenarkan bacaannya Misaril waswa silakon nas 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 Biasanya para seiyuu ini tidak hanya sebatas pada anime saja Tapi juga bisa menjadi pengisi suara untuk video game, sandiwara radio dan menjadi dabber film-film impor Ternyata para seiyuu di Jepang didominasi oleh wanita Dimana beberapa diantaranya memiliki wajah yang sangat cantik dan suara khas yang imut banget kayak gini Transformer Jika dalam dunia perfilman khususnya dalam generation siapa yang gak tahu film Transformer guys Dan ada salah satu toko yang terkenal sebagai pemimpin para robot dalam film tersebut Yaitu si Optimus Prime yang memiliki suara yang khas dengan nada beratnya Pengisi suara dari toko Optimus Prime adalah Peter Cullen Peter Cullen sendiri sudah menjadi pengisi suara untuk toko Optimus Prime sejak tahun 1986 Nih lihat aja aksinya saat mengisi suara Optimus Prime Donald Duck Clarence Dakinash adalah pengisi suara dari Amerika Serikat yang terkenal banget Dia terkenal karena mengisi suara Donald Bebek untuk perusahaan Disney Gini nih kalau Clarence lagi ngomong kayak Donald Duck Sayangnya dia meninggal dunia tahun 1985 karena leukemia Setelah Clarence Nass meninggal dunia dia digantikan oleh Tony Anselmo Yang telah dilatih oleh Nass sendiri untuk menggantikannya Gak kalah hebat loh Si Tony bisa menirukan suara Donald Duck dengan sempurna banget Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain Sampai jumpa di video selanjutnya